Namanya Habibi, ia adalah salah seorang pengajar dari Yayasan Sokolah, organisasi nirlaba dalam bidang pendidikan yang menyasar anak-anak di lingkungan adat yang tak tersentuh pendidikan lantaran hambatan geografis dan budaya. Habibi bersama sejumlah pengajar lain sejak 2012 mengajar di Kabupaten Asmat, Papua. Tak bisa mengajar layaknya guru di sekolah, para pengajar dari Yayasan Sokolah ini menggunakan pendekatan kultur, yakni menyampaikan materi sekolah dengan memadukan cara adat dan kehidupan sehari-hari anak suku asmat. Berikutnya ada Martensis Veronika Siregar, seorang pengajar muda asal Papua, mengikut dalam Gerakan Indonesia Mengajar. Ia mengajar di Desa Tanjung Matol, Kecamatan Sembakung, Kabupaten Menungkan, Kalimantan Utara. Di sini Tensis mengajar anak-anak klas 1 SD. Menurutnya, tetangan terbesar saat mengajar di tempat ini adalah murid-muridnya yang mudah bosan belajar. Maka dari itu Tensis harus memutar otak agar siswanya tersebut tetap semangat belajar. Ia pun kerap mengajak anak lidiknya untuk belajar di alam terbuka. Selanjutnya, lokasi pengajar kali ini tidak terlalu jauh dari ibu kota. Tepatnya di kota Bekasi, Jawa Barat. Namun yang jadi perhatian adalah lokasinya yang berada di tempat pembuangan akhir sampah di Kecamatan Bantar Gebang. Seorang relawan mengajar di sini namanya Bapak Nadam. Selain mengajar, Nadam mendirikan sekolah alam. Namanya sekolah alam Tunas Mulia. Ia mendirikan sekolah ini lantaran prihatin. Banyak anak absen sekolah hanya gara-gara membantu orang tuanya memulung sampah. Terima kasih telah menonton!